udah ada lovers di indonesia, kembali bersama bobi-san youtube perpahan keras selanjutnya channel youtube dunia, kita ditemani oleh Sinov Sinov deh putra time traveler bukan, putra teti apa tuh? time traveler kenapa? kalo traveler kan jorok, jadi disingkat tetek kalo tetek kan jorok teti jadinya kita lagi mau liat, itu Shiba Inu, koko Felix baru masuk Shiba Inu dari Eropa Shiba Inu dari Eropa, kan bisa dari Jepang? makanya malah bagusnya dari, ini dari dari Eropa tapi tante kita lebih, baiknya tanya aja ya udah ada tante kita tapi lagi gak ini, lagi dikeringin dulu lagi dikeringin pake apa? tuh, kayaknya apa, saya mau kan ya, diantara mereka berdua, aku paling langsing paling kecil pendek apa ngomong apa? pendek hah? tapi buat cewek aku tinggi loh gue gak bilang lu pendek tapi dia jangan bilang gue pendek gitu loh ya kan, gue ini karena kurang makan MACD aku gak makan MACD lu tau gak di Amerika ya kalo, apa, rumah ada pintu buat keluar anjingan ya ya kan, kecil kan, di bawah rumah lu liat gitu loh ya ya ini bukan, jangan enak ya kan ini sengaja dibikin begini Dapatkan kebutuhan Anabul Kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City supaya buat keluar masuk anjing kan karena anjingnya giant-giant oh iya iya dong kan biasa orang sekecil gini ini segini ya kan karena anjing giant iya, buat iya kan buat si river kan jadi keluar masuk river gue bilang di Amerika orang rumahnya kan ada pintu masuk buat anjing nah ini, ini buat river meja dong, meja dong eh, seluruh besok dengan Koko Velik udah eh pemikiran mana ya ya apa apa suara kan ada dengan 18 plus ha 18 plus lagi loop yang ini masa? itu kok udah loop? kok juga loop? tumpen amat 6 bulan udah loop biasa emang begitu? enggak, di atas 6 bulan biasanya 7 bulan kan? iya Siba beda si Ingrid nanya kok Eric ini masternya Siba loh kan? di Indonesia ya Kak Eric ini legend pakar nih si Ingrid nanya kok importnya dari Eropa bukan dari itu? nah dari vlog sebelumnya kan saya udah ngomong tuh kok anjing ini aslinya dari Jepang iya ya cuman kan di Jepang sama kayak gintamani di sini nah pemeliharaan mereka itu kurang lah oh nah ketika anjing ini di import kalau anjingnya ke kanjing kampung kali ya? ketika anjing ini di ekspor ke Amerika ketika anjing ini di ekspor ke luar ya bagi negara lain ini adalah anjing impor anjing impor ya sama kayak kita dong kita di sini ke lanjing impor perawatannya kan iya iya ada dapun apa bang? kasih dapun apa? pure lux ah iya kasih dapun pure lux kalisi karsium kasih lain-lain gitu ya otomatis ya bodinya akan bisa seperti ini ini umur berapa ini? 6 bulan 6 bulan 6 bulan kan biasanya lagi cunggring-cunggringnya ya? ini kok lagi cakep-cakep? malah udah cakep ya? itu lah bedanya tuh lontok lontok size-nya pas banget kan? size-nya lebih pas ya kalau di jepang ini cocok banget ini paling populer di jepang iya karena kecil ukurannya di jepang rumah kecil-kecil sekarang iya kemarin gue ke jepang ya pasti banyak lihat anjing ini ya? di jalan di mana-mana pada bawa anjing ini di acara-acara Shio pada bawa Shiba ya? iya ini ini bukan beli dari luar loh dia anakan sendiri anakan sendiri cuman channelnya di luar si ini siapa namanya orang ini? siapa put? namanya put? namanya si oh iya Perlix si koko udah lupain nama Perlix jadi ini kenalnya si koko Perlix namanya apa? Guardian of Akita ya ini dinaikin dong nih kapan kita ngelipot ke sana? ke luarnya? itu ya Eropa ya? tunggu abis COVID sponsor dari Koko Sukandi ya kak? enggak masak channel topnya sponsor ini gimana sih ya kan? dari channelnya dong dari channelnya dong ya kita mau jalan-jalan ke mana Rusia apa Serbia? Rusia, Serbia deket sebelahnya Hongaria tunggu dulu minumannya coba lihat emang di sponsor kali ini di sponsor oleh tapi yang beli Cina Tali tapi yang beli Cina Tali enggak kita nggak di sponsornya ya enggak yang beliin Cina Tali kalau tau ntar ada yang mau masuk atau omnis loh kalau tau ini kok lucu ini mana itu? wih ini bagus ini lucu banget kayak herder loh emang masuk berapa ekor nih? tiga ekor baru tiga ekor? sama kemarin yang itu satu ya? satu ini tiga ekor berlidingan lo semua nih? iya kalau yang kemarin ketsusnya beli di orang jadi kalau orang lain cuma bangga kita butuh lah beli di orang tunggu balik ngomong tunggu dulu gantian kalau orang lain ya bangga import ya kan? kalau Felix lebih bangga lagi berlidingan dia channelnya di Europe Sergei ya kan? jadi kebanggaan itu double happiness saya ada saudara disitu disitu saya ada saudara disitu namanya Dejan Perik Dejan Perik saudara itu itu bule saudara saudara dapat gede saudara dapat gede beradar beradar namanya Dejan dia tuh salah satu fansnya ko Bobby juga ntar videonya bisa dikeluarin ya kan? iya oh iya kan? dari anjing kita udah masuk TV nasional Serbia lho oh iya lho kemarin masuk lho iya ya oh iya ini jadi masuk jantan satu betina dua betina dua dibeli satu sama ee cim delaksian cim Natalia cim Natalia sama koko eric jadi buat memperkaya bloodline ya bener ya ngomongin bloodline di Indonesia ya buat Shiba Inu ya biar bloodline di Indonesia nantinya bisa jadi tunggu tuh bikinnya matang jadi digigit digigit biar japan nih kayak Juma ya iya biar kayak Juma selamanya kan Jaban Desa kita ingin seorang adalah ajing kurus dan galak nah ternyata kan di Inazuma pipi tembem nah ada di sini kan coba lihat tuh iya ini ini makanya umur tahun belum udah mature banget tuh gimana antara umur setahun Dik ya Dik tapi gak galak ya kok ya enggak atau orang kok galak kok ada ada yang galak yah ada yang galak ya harus harus tanya sama masternya ya Dik gimana kok tunggu 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 gua dateng dulu gua dateng dulu one man dog jadi kalo antara Shiba ketemu Shiba mesti hati-hati jadi kalo Shiba ketemu Shiba mesti hati-hati iya apalagi jantan sama jantan ya sama sebenernya sih semua anjing gitu ya oh ketemu jantan ya dia geram-geram gitu-gitu kita biasa ini dari kecil iya yakin sih dengan ada belotan ini kedepannya ya mungkin bisa ambil di koerik anakannya pasti akan lebih lebih tebal ya kok ya semoga sih bayi lu bisa Cina Tali juga berkembang ya jualan lu laku biar bisa beli sepatu biasa gini kok impor masih begini sendali orang impor tuh cuma sekali kok orang impor cuma sekali biayanya dapat anakan terbanyak kok saya ini cuma dapat impor sekali kok Cina Tali dari Cina Tali sekali mereka dapat anakan bisa berapa tahun nah cuma kan suatu kesenangan juga kok ini warna red kalau ini warna apa ini sisem mau lihat sisem sisem ini diakuin kalau Siba putih nggak diakuin? di FCI nggak FCI nggak? iya jadi kan Perkin ikutin FCI ya oh kenapa ya putih nggak belum diakuin apa nggak iya memang nggak diakuin ya di Jepang pun kayaknya nggak diakuin juga ya oh gitu untuk surat ya untuk surat tuh show ya semuanya sih emang ada gennya memang ada putih oh apa good kalau putih bener-bener putih iya putih help mah kalau krem diakuin krem seperti putih oke warna sisem gini rangka nih kok rangka ya karek ya warna ini sesame tulisannya sesame ya iya karek ya ini lebih ke red ya red sisem red sisem ya bilang iya rangka ini berapa duit kok nggak enak sebenarnya disini nggak enak harga disini kalau mau telepon nih iya lah Azumi 10 juta dapet ya nggak dapet ini 10 juta makanya aku disuruh ditawarin mustang main itu apa tuh yang kemarin oh ya lucky stick itu 10 juta dan ini 25 ini Ingrid ternoda ini Delta Kenal punya gak dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan anda di Aiko Pet Shop buat Delta Kenal punya lihat dadanya mukanya tuh iya buat cewek segini udah oke banget ya jangan dibandingin sama cowok cowok kan pasti sesnya lebih besar nah ini 6 bulan walaupun cewek berotot kan tuh jadi lu kembanginnya yang Shibanya itu kan biasa Shibanya kan ramping-ramping kan jadi lu mau kembangin Shibanya itu yang badannya lebih lebar gitu iya dengan dengan tinggi juga tinggi juga sesuai sesuai aturan yang diakuin FCI terus badan pengennya ke depan lebih compact cuman berotot ini tebel ini ini tebel yang sini tebel sini juga tebelnya nah ini kepala yang bener kayak begini nih maksudnya 6 bulan loh Rick ya cakep ya mukanya manis banget sih kamu ini memang ini kita sudah latih disitu buat setek ya Kak iya bisa jadi foto model juga ini diem aja ini dari Sibu cakep banget ya maksudnya tuh kalau tiba kayak pakai lain-lain loh iya 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 gitu kalau ini dapet ekspresinya nih Lick iya nah cewek harus feminim kalau cowok ya harus ganteng gitu coba di di bu lu jelasin dapet ekspresinya itu apa gitu iya lu itu lu gimana yang ngomongnya ekspresi itu ekspresi tampangnya mukanya itu bisa dapet begitu tuh soalnya kalau Shio ekspresi dilihat juga ya iya dong ekspresi put lu gak bisa ngomong ekspresi ya ekspreso ekspresi eh ya tuh coba yang ini dinaikin nih lagi loop oh lagi loop coba kawinin dong eh belum loh om masih 6 bulan hmm tunggu 14 bulan tunggu 14 bulan tunggu 14 bulan nah ini dia kalau ini lebih lebih keliatan papak lagi demok gitu loh badannya ya ambil dari pinggir coba kompek ini tuh barannya kompek banget lihat tuh perbandingannya sama panjangnya itu kompek banget lalu dari sini tebal banget sama banget ayo ini lu kawin sama Amerika anak kita kali sama beruang kok anak beruang oh ini anak beruang anak beruang kita kawinnya sama Shibah oh gitu enggak ya bercanda dia boong boong si Ingrid udah percaya aja soalnya iya oh iya kan kalau mas Tommy tetep kalau orang-orang kamu harus kasih lihat pipinya ini tuh apa namanya Urajiro Urajiro orang Indonesia tuh susah percaya Shibah tuh bisa tebal begini iya gue gue sekarang aja gue lihat gini aja gak percaya kok bisa tebal begini gitu loh nah dengan dengan udah ada disini ya mungkin sekarang mereka bisa percaya dan mereka bisa kedepannya akan itu sih kita gak usah darah bacot dia kan yang punya yang kuat kalau lu menurut lu gimana Rick ya kan kalau buat saya disana kan dingin jadi pertama faktor cuaca tuh nomor satu kalau buat saya jadi kalau disini pakai AC pun gak sedingin salju ya minusnya jadi kalau dia dingin pasti nafsu makan naik semua naik jadi lama-lama genetiknya berubah jadi lebih tebal gitu ya bulunya juga tebal banget itu sebenarnya nenek moyangnya dia juga dari Jepang ya Jepang sama Eropa dingin mana? dingin Eropa dingin Eropa gua soalnya kalau ke Jepang gak pernah ke Eropa jadi kalau gua ke Eropa gua gak pernah ke Jepang gitu loh jadi gua bingung gak bisa merasakan keduanya biasanya kan orang ke Jepang waktu Sakura jadi itu adem-adem doang lagi adem-adem doang gak ya ya kan kalau ini mungkin kan biasanya kan gua lihat si Bainu ini kan cungkring-cungkring gitu ya ya ini bener-bener tebal gitu loh dadanya itu badannya bisa lebih lanjut dadanya coba pegang ini tulangnya apa dagingnya yang tebal kok Ubi boleh coba pegang coba di pegang wah iya iya kan lebih tebal ya hahaha 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 iya mah lihat aja ini memang memang enak enak loh pegangnya kalau ini struktur dalemnya tulangnya rangkanya juga udah tebal iya jadi kita mau ngambil apa rangkanya itu jadi dari si Bainu yang lebar-lebar dikawinin gitu ya ditukung cuaca juga jadi dapet hasilnya lebar nah nanti ke Indonesia juga buat perbaikin kualitas si Bainu disini ya karena disini kan kebanyakan kayak masih kayak di Jepang tuh lebih cungkring gitu ya kalau Jepang kecil-kecil ya kalau ini kan liatnya kayak ini kayak liat itu loh Amerenakita miniatur kayak Japanesia kita orang Indonesia selalu berpikir kan anjing itu di Jepang tuh kecil-kecil kurus-kurus nah mereka belum pernah liat juaranya iya Kok Eric udah liat kan juara Jepang Indonesia kita kan seperti siapa kita lihat di Google kalau Jepang Indonesia kita yang juaranya kalau yang juaranya itu bagus tebal gak model-model model kayak Inazuma kan kalau tebal-tebalnya yang kita lihat itu yang kurusnya jadi mereka tuh salah persepsi kalau mereka pikir Jepang Indonesia kita kurus yang dia lihat itu adalah breeder biasa yang juaranya Kok Eric udah liat kan karena hampir semua orang kan buat pet di rumahnya dia tapi Jepang juga gitu buat jalan jalan-jalan keluar tuh jadi ini Kak menurut lu di Indonesia bakal booming gak nih? apanya nih? gimana ya kok Eric? tergantung kok Eric sama Cik Natalian ya berduanya? enggak bukan tergantung mereka berdua tergantung ke bumi ya akulah jalan akulah jalan ke tenara ini mau dibikin tenar gak nih? ini bakal tenar sendiri bakal tenar ya karena orang kepengen anjing yang istilahnya bersih ya cakep juga nah cuman kan Siba itu kan yang sekarang kebanyakan masih ramping-ramping nih nah bener-bener dengan adanya ini jadi lebih bagus ya lebih tebel gitu karena kita temen yang tebel-tebel makanya cewek-cewek netizen suka lihat badanmu ke tebel tuh kemarin sih sebelah yang lalu masih oke kalau sekarang kayaknya udah mulai becek ya kata orang becek ya enggak oke pasti sering naik ojek nih buat udah mulai becek nih enggak oke oke kan enggak oke lihat larinya dong ya kan gua pengen lihat dari banyak alasan cerita lariin katanya handler ya enggak kita mesti lihat sih ini belum pernah dilatih kanan mulutnya itu loh ya kan apalagi tangan lagi loop enggak enggak dapetkan kebutuhan untuk anak bul kesayangan anda hanya di high pet pet shop kelapa gading apa widih langkahnya cakep banget sayangnya handlernya pesendal jepit terus hoki katanya kalau ada copot beli lagi apa lu udah beli copot dia beli solusi jauhin dulu jauhin apa ini gua sih gak percaya ini 6 bulan loh gua palsuin umur kali umur setahun kali nih Lik Lik umurnya apa ini Lik apa umur 6 bulan suratnya ada kok Eric ada suratnya ya ke biasa kan 6 bulan lagi jelek harusnya kita buka suratnya tadi ya iya agusus akhir lah ini agusus akhir julie akhir julie akhir dihitung agusus awal 7 bulan lagi 7 bulan iya ya umur sih itu kan lagi jelek gitu belum biasa kalo tiba itu full size ini udah full size belum belum ini masih bisa naik lagi tinggi lagi ya kayak 5 cm lagi ada gak berasa 5 cm iya gak berasa lah cuma ya udah tetep arus itu kalo liat bloodline kalo yang bloodline nya bagus ya pasti akan begini kalo anak kan sekarang pasaran berapa? pasaran anak kan di kalo di tempat saya di 25 25 ya itu abis terus tuh ya ada yang mau sih rebutan nih ya gak pernah tunggu ko bobi bilang eh rebutan rebutan nah pasti rebutan sih lu jual 2,5 pasti rebutan itu aku ikutan om iya gua juga ikutan cuman tetep itu sih walaupun dibikin tebel gini ya Sibanya harus tetep ada mulut harus tetep mulut Siba kan kebanyakan kan banyak tuh kayak rottweiler apa anjing ko bobi ya siwawa mulutnya setelah mereka rubah akan lebih gimana gimana ini kan tetep lu ngomong apa? boleh dikatain om anjingnya kenapa muncul bukan anjing ko bobi jenis anjing ko bobi cuman lama-lama ngirip ciwawa juga wah kayak besek gitu ya ciwawa dibilang kayak rottweiler kayak kayak rottweiler nah makin kesini kan mereka akan makin besek makin besek makin besek kan lama-lama akan lari dari aslinya kan kita tetep harus bikin yang tetep breeder mesti tetep sesuai Siba ya Siba jangan Siba rasa rottweiler ya kan siwawa rasa siwawa rasa apa kah? siwawa rasa packing ya kan tapi bener jangan sampai begitu makanya tetep siwawa yang mau bikin pesek ya peseknya sepesek siwawa gitu loh jangan sampai giginya begini ya kan ini mau cek giginya kah? mau dong lihat kalau profesional bukanya mantep lihat rapih bener giginya gigi gua aja kalah rapih gigi gitarnya udah copot semua ya udah tuh udah bagus ya ini kan Siba masih kelihatan Siba matanya Siba mulut Siba nyinggirnya begini nih si Siba suka nyinggir gini nih kalau gigi Siba dia besar iya jadi kalau dibandingin gigi-gigi yang lain dia besar oh iya untuk medium size buat medium size setiap giginya lebih besar iya kan? berasa kan? iya gua seneng liat Siba kayak begini suka ekspresi nyinggir gitu iya ya segala gini gila gila dikit bud sense kakinya lihat nih kah bandingin sama tangan gue buat Siba atau segitu kakinya kalau gede gua jangan banding sama tangan gua iya kan banding sama titit gua gitu sekali ya ga mau berdata gede bu tolong di sensor buat ini orang tua udah mulai ini hahaha ya tangan gua gede begini dibanding sama kaki dia katanya kakinya gede enggak melise dong ya kan? tetep gede tangan gua gua gimana lu? bebok juga bandingin sama apa lah? titit lu kalau gede oh di sensor di sensor di sensor nah itu tuh mesti kita menjelas enggak kita punya vlog itu di set di 18 tahun keatas gitu loh kalau sampai anak kecil nonton mohon dipandu oleh orang tuanya iya kan? jadi diberi pengertian gitu loh iya kan? iya kan? kayaknya tuh liat tangannya lucu banget nih hanteng banget tuh hanteng beli satu aku setiap mau sesam kira-kira bisa bumi gak di Indonesia Garik? sesam gini belum banyak minat cuman nanti sesam ya gampang tinggal serpukumi foto foto main dapet kan sesam si Bainu di Kim Direction channel gitu eh lu nyengir-nyengir cuman berapa dasar di breeding belum-belum tentu bisa keluar sesam biasa betul lagi ininya nanti lebih lagi denger-denger mau diusir channelnya mau diusir iya iya jadi mau dibagi-bagi anjingnya eh eh aku takut terima sih kalau mau dibagi-bagi mau tahu tentang channel ini? kita ini syuting terakhir di channel Kim Direction channel ya karena perpisahan diusir ya besok udah terakhir udah mesti diusir anjingnya mau dibagi-bagiin ya oke nanti kita nonton di vlog berikutnya tentang perpindahannya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati